Intro Pemologis kan sudah banyak berita di media ya Pertama dia terkait dengan jual kita Kemudian dia mengajak beberapa teman rekan kerja untuk investasi Kemudian terkait hutang dan segala macam Karena rumah dan segala macam Akhirnya ya kejadiannya sampai hari ini Ada totalnya sekitar 20-25 miliar Untuk beberapa rekan partnernya Kalau kira-kira kistiris itu enggak ya Cuma sedih, nangis itu ya wajar Apalagi kan dia Kalau dia cerita ya itu seminggu pertama adaptasi Karena prosesnya kan dia enggak pernah ditahan sama sekali Biasa tidur di tempat biasa Tiba-tiba masih dalam tahanan ya Ya ruangannya kecil Kemudian akses terbatas Kemudian di lantai begitu ya Mungkin pusing juga dari sekarang Itu dulu aja waktu awal-awal kasusnya itu Jadi kerugiannya kalau kita berkira kan Antara 20-20 miliar Nah cuman kita belum verifikasi sih Sebenarnya berapa Karena dari beberapa korban kan Masih cerita kami rugi-rugi segini Tapi kita sendiri belum pernah ketemu sama korban Berapa sih sebenarnya dan datanya Jadi belum rinci siapa aja Belum rinci-nya Kan masih Duitanya kan masih sini, sini, sini Ini juga korbannya berapa gitu kan Kita sekarang coba Kalau memang nanti ingin ada perdamaian Kita jangka Kita ingin verifikasi yang satu persatu Berapa, berapa, berapa Kemudian formula penyelesaiannya seperti apa Dan yang jelasin diri kan Sebenarnya siap untuk melakukan Apa namanya pencicilan Nah kalau dia bayar Sepenuhnya dia Ya tentu dia enggak mampu gitu Tapi kalau mungkin dengan potensi dia ada di luar Dengan penghasilan dia dan segala macam Mungkin dengan jangka waktu tertentu Dan pesanan tertentu ya Mungkin bisa masuk akal Bahag 005 Lle는데요 centered Terima kasih Anketahood Terima kasih Terima kasih.